Halo teman-teman dan Bapak Ibu Guru Perkenalkan nama saya Riji Hari ini saya akan membagikan tips dan trik Cara belajar Bahasa Inggris Tanpa les atau kursus Bahasa Inggris Saya harap yang pertama adalah Suka membaca Tanpa membaca Kita kurang bisa belajar dengan baik Karena Dengan belajar Dengan belajar Maksudku Dengan membaca Kata-kata atau susunan kalimat Itu masuk ke dalam pikiran kita Tentu saja Maksudku Ini syarat tiga dua ya Yaitu biasanya Bacanya buku Bahasa Inggris Tentu saja Harus baca Mulai-mulai dari buku anak-anak Level pertama seperti ini ya guys Level satu guys Seperti ini Gambarnya Dan ini buku punya Adik saya Seperti 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 contoh yang lainnya Seperti ini ya Nanti kalau sudah mahir Teman-teman Mahir Inggrisnya ya Dalam arti mulai ngerti nih Kita boleh baca buku novel Anak-anak ringan buat lima tahun ke atas Seperti The Tiberty Dan Winnie Dan Horish Henry Dan seni Sepertinya Aku pegang teman-teman Dan ini Ini dalamnya teman-teman Cut Tulisannya besar-besar Terus ada sedikit gambar Ada versi cewek Kayak punya adikku Nanti aku kasih Lihat kok ya Beli buku-buku yang kayak gini Menurutku Jauh lebih murah Daripada kita Les Kita bisa lebih bahagia Karena kita punya banyak buku Bahkan Kalau kita punya banyak buku Kita Kita mau Teman-teman kita Bisa Belajar Kita juga bisa Beli buku-buku bekas Yang good condition Karena bisa Dapet koleksi langka Yang udah Gak dicatakan Seperti ini ya guys Ini dalamnya guys Dan Nah teman-teman Yang sudah bisa Baca Lima tahun ke atas Yang seperti Begitu-begitu Ya Itu Teman-teman bisa baca Novel grade 4 Seperti Aku punya Gary Nimos doctor Nah Seperti Ini Teman-teman 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 yang sudah bisa Baca novel grade 4 Bisa baca novel Sekedang ini Cabar Ini Satu lagi Ini Sekian dari tips saya Sampai jumpa Teman-teman Bye-bye 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 Bye-bye